Intro Video kali ini Mangdayat akan mengulas tentang istilah Jin Buang Anak Bahasa ini sering yang terdengar oleh kita untuk nunjuk ke tempat yang dikato kejauh Atau berpasangan dengan kato ujung tulung Apa makna tempat Jin Buang Anak ini Dan daerah Manobae yang pernah disematkan tempat Jin Buang Anak Tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar dulur-dulur ku baik yang ada di Plembang maupun yang ada di luar Plembang Salam sedulur dari Mangdayat Dan semoga dolur-dolur selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun Serta selalu dilimpahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Kali ini kita akan membahas mengenai Pribahaso yang melegenda Yaitu tempat Jin Buang Anak Topik ini Mangdayat angkat Dari penelusuran sejarawan RD Muhammad Ishan Yang dituangkan dalam buku beliau Palembang dari waktu ke waktu Semakin berkembangnya kota Plembang pastilah diiringi dengan munculnya kawasan baru Yang awalnya kawasan ini Tidak banyak penduduknya Yang sering diomongkan secara penesan Yaitu Ujung Tulung Namun selain di Ujung Tulung Ada kata julukan lain Yaitu tempat Jin Buang Anak Sangkin jauhnya Kalau dibayang ke secara mistis Walaupun anak Jin Tetap baik pacak ngilang Dan pacak pindah-pindah sekendak dia Anak Jin Bae yang pacak emak itu Dak pacak balik Men dibuang ke tempat ini Nah Bae yang kebae kiro-kiro Di belahan bumi manunian Yang buang anak Jin Anak Jinnya Dak pacak balik Pih kita bahas beberapa kawasan Tempat Jin buang anak Yang sekarang Jin gak pacak lagi Buang anaknya disana Karena larami Perumnas Sako Pada awal tahun 1980-an Perumnas Sako disebut uang Tempat Jin Buang Anak Kawasan yang sering disebut Perum ini Pada awal pembukaan lahan Tidak langsung direspon oleh Wong Plembang Selain dianggap tempat Jin buang anak Kawasan ini juga belum punya Sarana angkutan umum Dan walaupun ada Awalnya cuma jam tertentu Bae yang ada Jaman itu Untuk punya kenderaan pribadi Cuman kalangan waktu tertentu bae Jangankan nak punya mobil Nak punya motor bae Masih jarang yang punya Selain itu Awalnya kawasan ini juga Belum ada banyak ledeng Jadi terpaksa masyarakat disano Pakai banyu sumur Yang kualitasnya Tidak sebagus Dengan banyu ledeng Sedangkan Wong yang pindah ke sano Berasal dari Palembang Yang sudah terbiasa Dengan banyu ledeng Pada tahun 1981 Terjadi kebakaran hebat Yang menghanguskan Ribuan rumah Dalam beberapa kampung Di daerah rumah susun Jalan Brigjen HM Dhani Effendi Yang dikenal Jalan Radial sekarang Peristiwa ini Memaksud sebagian penduduk Untuk pindah Ke kawasan Purumna Sako Tapi Ingat sekarang Dari data BPS 2019 Penduduk Sako Dan pematang Borang Mencapai 13.000 jiwa Dengan fasilitas Kawasan ini Yang dikatakan Lengkap Dan bahkan Lamacer Beribu pulau Tanah air kita Beraneka ragam Budaya bahasa Salah satunya Palembang Indonesia Dan ku bangga Terlahir disini Ayolah Jakabareng Jakabareng juga pernah Mendapat predikat Tempat Jin Buang Anak Walaupun sudah terbentuk Di awal tahun 1970-an Namun Harus diakui Percepatan pembangunan Mulai dari tahun 2004 Saat Mempersiapkan Event Pond Ke-16 Yang setelah Event ini Secara Silih berganti Diselenggarakan Event-event Bertaraf Internasional Lainnya Yang akhirnya Kawasan ini Bukan baik Dikenal secara Nasional Tapi juga Di Mato Internasional Percepatan Pembangunan Juga didorong Dibangunnya Kawasan Perkantoran Pasar Indo Jakabaring OP Mall Convention Center Dan beberapa Tempat Rekreasi Pecak Waterpark Taman Burung Dan Terima kasih Indonesia KM-12 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 Juga pernah Mendapat gelar Tempat Jen Buang Anak Sebelum Dilakukan Pemekaran Kota Pelembang Batas Kota Pelembang Cuman Sampai Di Kilometer Limau Bayang Kebaeh Yang Saat Itu Kilometer Limau Dianggap Jauh Ini Nak Ngacar Sampai Ke Kilometer 12 Sama Hal Dengan Promnas Kendala Belum Berkembang Awal Pembukaan Kawasan Ini Yola Belum Adonyo Banyu Ledeng Samo Saronyo Akses Angkutan Umum Walaupun Ado Jumlahnya Juga Terbatas Saat Itu Angkutan Kota Cuman Sampai Kilometer Limau Dan Harus Nyambung Lagi Ke Angkutan Pinggiran Yang Mengarah Ke Talang Betutu Atau Serong Awal Awal Perkembangannya KM12 Dimulai Sejak Adonyo Rute Bis Kota Yang Sampai Ke KM12 Semenjak Inilah KM12 Berkembang Dengan Pesat Dan Mulai Berdiri Ruko-Ruko Di Panjang Jalan Ini Bahkan Adonyo Perkantoran Hall Dan Sebagainya Jangan Langkahmu Kesini Menari Dan Bernyanyi Di Tepian Sungai Musi Beragam Pesona Wajah Menyambut Mu Dengan Drama Sumsal Indah Palembang Indonesia Bukit Lamo Mungkin Tidak Kebayang Kalau Kawasan Bukit Lamo Juga Pernah Disebut Tempat Jin Buang Anak Dulunya Kawasan Ini Merupakan Rawal Lebak Yang Di Pertalamo Ditulis Dengan Namo Talang Kemudian Sekarang Menjelma Menjadi Komplek Perumahan Yang Dikatoke Elit Pecak Komplek Poligon Bukit Sejahtera Kawasan Macan Lindungan Dan Kawasan Kancil Putih Berkembangnya Kawasan Ini Semenjak Dibangun Jembatan Musiduo Samo Jalan Lintas Luar Yang Terhubung Beribu pulau Tanah Air Kita Beraneka Ragam Budaya Bahasa Salah Salah Satunya Palembang Indonesia Dan ku Bangga Terlahir Disini Ayolah Sobat Semua Jejakanlah Kamu Kesini Nari Dan Bernyanyi Di tepi Di tepi Yang Sungai Busi Beragam Pesona Wajah Menyambutmu Dengan Ramah Susel Indah Malembang Indonesia Masih Masih ada beberapa wilayah lagi yang pernah dijuluki tempat jinbuang anak Pecak kawasan Pakjo Ujung Kenten Laut Talang Klapo Kalidoni Mato Merah Gandus Dan arah Tanjung Siapi-Api Yang insya Allah Di lain kesempatan akan kita bahas beberapa kawasan ini Sekian video Mangdayat mengenai istilah tempat jinbuang anak Terima kasih untuk dolor-dolor Mangdayat yang selama ini sudah share Dan ngejok komentar membangunnya Agar channel Mangdayat lebih baik ke depannya Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton